air asin ini gak apa-apa diminum pelangsung itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rifai Omen Channel ya kali ini kita mau kemana Mang? mau review tempat pemandian air asin, air belerang pemandian air belerang yang katanya sih udah dekat-dekat sini ya Mang ya? iya betul oh iya jangan lupa buat temen-temen semua tetep patuhi prokes kita ya kita bersama jaga Indonesia untuk jadi lebih sehat lagi mantap yuk Mang Risa gak usah berlama-lama ya kita langsung aja ke lokasi ikuti perjalanannya let's go selamat menikmati selamat menikmati nah Pak Miarsa kita lihat disini ya sebelum jamatan nih kesana itu alternatif puncak ini kita lihat atas oke ini persimpangannya dan kita jalan terus ke sana ya Pak Miasa selamat menikmati oke pemirsa sekarang kita sudah berada di pengobatan hasiat air belerang yang berada di Ciasin Pendenggan, Ciawi Bogor untuk pemirsa yang memiliki gejala gatel-gatel tombol panu dan sebagainya bisa datang langsung ke sini kebetulan saya juga udah 2 hari nih ada gatel-gatel mudah-mudahan ada hasiatnya ya oke yuk yuk kita masuk ke dalam kita mandi selamat menikmati sini nih Kak ada 3 kamar ada 3 kamar mandi nih bisa dilihat masih kosong ya pemirsa ya tuh kita orang pertama tuh airnya mau diisi dulu yang mana disini yang mana aja lah oke si Bapak ini mau bersihin dulu mau diisi air pemirsa nih tuh disini dijamin ya diisi ini dijamin ya steril jadi istilahnya belum ada pasien eh belum ada yang mandi dikosongin dibersihin dan udah itu baru diisi air oke kita lihat disini ada 3 kamar ya kami nunggu air penuh masih kosong juga disini ada tepat duduknya menunggu uang tunggu ya oke ini banyak ikan ya seperti ini pemirsa baik nanti kita kesana kita tanya-tanya dengan yang pengelola kemandian air asin ini ya kebetulan ada disana Assalamualaikum Pak dengan Bapak siapa? Irpa Bapak Irpa Bapak yang ngelola ini apa ya? air asin ini Pak? ya dimulai dibilang gitu lah ini air asin ini buat apa sih Pak? khususnya untuk penyakit kulit penyakit kulit ya eh tapi rame terus Pak kesini banyak yang nunjung itu pengunjung ya ada aja siapa hari kira-kira yang paling jauh darah mana Pak yang datang kesini pengunjungnya Pak? yang dari jauh kira-kira paling sekarang-sekarang ini ya Bandung Bandung wow jauh juga ya nah Pak Mirsa ini buat Anda yang punya keluhan apa ya penyakit apa kulit ya Pak? ya khususnya penyakit kulit lokasinya gimana ini Pak lokasinya nih? lokasinya tepatnya di Kampung Jasin Mungci Asi Mungci Asi Mungci Asi Desa Bendungan Desa Bendungan Ciawi Bogor Ciawi Bogor ya oke ini Pak boleh saya lihat-lihat ke dalam Pak? boleh-boleh kita akan sini ayo pemirsa ikutin yuk pemirsa kita lihat-lihat ke dalam nah ini seperti ini ini ada kolam-kolamnya ini masih kosong ya Pak? ini kamar mandi ya oh kamar mandi ini buat mandi ya jadi yang mau berobat ini berendam di sini ya oke jadi intinya setelah kita mandi selama kurang lebih 15 menit atau sejam 10 menit air ini kalau mereka sudah selesai mandi dibuang jadi tetap stereo ini ya karena umumnya kan air pelarang ini kan kebanyakan kenapa sih nggak dibikin kolam kan nah sekarang kalau kita dibikin kolam kita mau nggak berendam mandi-mandi bareng-bareng penyakit kan kalau ini nggak ini pedibadi sendiri-sendiri gitu ya apa ya nah seperti itu Pak Mirsa buat Anda yang punya apa keluhan penyakit kulit atau apa gatal-gatal datang ada kesini ya bisa berendam disini ini buat berendam disini ya dan ini kita ada sejak zaman ini sudah jangan dulu ya Pak saya asin ini ya sejak zaman Belanda emang asalnya ini Pak airnya mau asin bener itu belerang memang ini ada memang air belerang belerangnya lain dengan yang ada di bulung-bulung ya mungkin disana panas kalau disini enggak enggak panas dingin ya dingin ya oke dan bentuk belerangnya pun lain gitu kalau ingin lihat dari mana sumbernya airnya kita tunggukan oke Pak minyasa yuk ikuti sumber airnya dari mana ini 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 minyasa putih-putih ini bukan foto tapi ini adalah belerangnya oh itu belerangnya jadi pembentukannya dia kalau sudah ke apa ke atas dia akan kenelamkan jadi seperti bentuk-bentuk butiran oke seperti ini Pak minyasa ini juga buat pengobatan juga bisa itu diambil bisa diambil buat gosok-gosok jadi itu apa sih hasil dari uapannya apa gimana yang dari bawah ya bukan ini dari hasil pengkristalan dari proses dari air belarang ini lama-lama dia membentuknya ke atas naik baru pengelam oke ini mata air mata air semua disana dari keluar dari setelah batu keluar oh begitu alhamdulillah Tuhan mencipta S1 pasti ada nilai manfaat betul dan tidak semata-mata air darang ini ada di tengah-tengah kota anggapkan jauh sama sekali ini arah yang mau ke puncak apa ya arah yang mau ke puncak jauh dari alternatif alternatif yang ke puncak itu kebendungan ya iya tengah belok kanan aja belok kiri nggak jauh dari jalan raya berapa meter kira-kira ada 50 meter ada tulisannya disana ya air asin oke namanya kampung Ciasin ini gara-gara ada air belaran ini oh begitu begitu sejarahnya pemirsa air asin ini mungkin juga nggak apa-apa wow diminum apa langsung itu lihat masih sehat bapak ini dari dulu insyaallah kita kita insyaallah mudah-mudahan dengan orang yang mengejar ini jadi insyaallah kita insyaallah Tuhan yang menunjukkan jadi kita coba amin amin dengan ini yang sudah-sudah alhamdulillah iya oke pak kembali lagi ini untuk tarifnya berapa kira-kira pak kalau di tarif ya enggak tarif kita memang baik dulu kita cari oke hanya apa tidak ada tarifan seridonya seikhlasnya gitu ya oke nah kenapa ini ini mengolah alam ini kita tetapkan jadi jangan sampai ada orang yang tidak mampu tapi ini bagus ini saya ini saya sudah generasi keempat mungkin ya generasi keempat ya oke nah seperti itu pemerintah silahkan aja buat anda yang punya keluhan datang aja kesini ke si asin jalan raya puncak kiawi Bogor desa bendungan oke segitu aja pamir saya yuk kita lihat lagi ke dalam oke pemirsa sudah siap tempatnya sekarang saya mau nyoba buat sandi disini rendam oke boleh lihat boleh ini tapi apa enggak ini pakai baju istilahnya enggak sensor repot-repot sensor oke sambil si bapak ini berendam yuk kita lihat-lihat sini ini ini apa pak nah ini garam garam apa maksudnya ini garam dari air berera anti asin ini garamnya ini ada garamnya segala nih Pak Mirsa ini maksudnya dibuat apa ini pak ini masih dibuat gatal juga ini cara pakainya ini tinggal dibalu kulit yang dilulur gitu ya oh ini maksudnya beli bisa beli dengan harga berapa nih pak kalau masalah harga ini enggak ditarik oh Pak Mirsa sama aja ya seperti bapak yang tadi jelasin kayak berapa tarifnya buat masuk kesini mandi disini ternyata seridose ikhlasnya begitu juga dengan yang belerang ini ini belerang garam apa belerangnya ini bisa dibawa pulang buat jadi luluran gitu ya nah seperti itu Pak Mirsa penjelasannya ya disini disediain sama juga ya kasih atas sama ya tentunya dari air ini juga ya ini hasil dari rendah apa sih air belerang ini yang udah ngendap gitu ya Pak Mirsa oke oke nah udah jelas ya Pak Mirsa ya jadi bisa mandi berenang berenang disini udah gitu pulangnya kita bisa bawa ini nih belerangnya atau garamnya buat bururan di rumah oke datang aja kesini ya lokasinya Ciasin Desa Bendungan Ciawi Bogor tuh disini masih kosong-kosong Pak Mirsa silahkan aja ya tuh si bapak ini lagi siap-siap berenang berenang ayo dong Pak berenang Pak mau cobain dulu ternyata airnya dingin dingin gak panas ya seperti yang dijelaskan Bapak tadi seger kayaknya nih wah mantap bener asin iya sesuai dengan namanya asin ya asin jadi asin ini ini asin gak gak bohong ya ini dingin gak panas belerangnya tuh jernih mantap nih gimana Pak rasanya ademnya adem ini adem seger mudah-mudahan ada siapnya amin amin kata-kata saya udah dua hari ini mudah-mudahan hilang ya iya pasti Pak lah kita ikhtiar aja mantap Pak Mirsa tentunya dengan izin Allah iya betul sok ya Pak dilanjut ya siap-siap saya mau keliling-keliling dulu seketaran disini sudah Pak Alhamdulillah sudah mudah-mudahan ada hasilnya ya amin ini tadi kabinnya akan masih oh itu yang tadi garam apa ini buat siapa buat saya ya Pak buat saya mana ini yaudah deh buat apa aja alhamdulillah ini dapat nih belerangnya nih Pak Mirsa nih ini belerangnya bisa dibawa pulang tuh ini buat dipakai di rumah jaga-jaga takut ada apa gatel-gatel mau luluran saya pakai ini oke demikian Pak Mirsa vlogging kali ini ya tentang air asin yang berada di desa bendungan Ciawi Bogor oke jangan lupa ya di like komen juga di subscribe terima kasih oke Pak Mirsa nih sebelum pulang kita bawa oleh-oleh dulu nih oleh-olehnya yaitu bawa ikan beli ikan ya nih disini jual ikan mas tuh lagi apa Pak masuk youtube Pak ini Pak lagi bersihin ikan nih buat pesanan nih Pak Mirsa jadi sesudah mandi di air asin kita bawa oleh-oleh beli oleh-oleh ikan lanjut Pak tuh disana lihat ada ikan mat ikan nila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati